Halo Teknolovers, siapa sih yang tidak mengenal penyanyi dangdut Uud Permatasari? Saat ini, suami dari Uud Permatasari dimutasi ke Polda Bali, yang di mana diketahui AKBP Tri Go Farudin PSIKMH telah menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Goa, Sulawesi Selatan. Selama 1 tahun 7 bulan, lalu pada Kamis 5 Januari 2023 lalu, tugasnya pun selesai. Lantas, seperti apa sosok suami Uud Permatasari ini? Yuk simak ulasannya berikut ini. Perjalanan Karir Sebelum diberi tugas sebagai Kapolres Goa AKBP Tri Go Farudin, yang juga suami piyanyi dangdut Uud Permatasari, pernah bertugas Kasubag Pimtaja Skorsi Sespimen Sespimlem Diklat Polri. Diketahui Tri Go Farudin lulusan alumni Akademi Kepolisian AKPOL tahun 2000. Selepas menjabat Kapolres Goa, AKBP Tri Go Farudin Pulungen kemudian dipercaya untuk mengisi posisi Kabak Binkar Biro SDM Polda Bali. Secara keseluruhan, Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo mengganti 704 personil, mulai level perwira menengah, pamen, hingga perwira tinggi pati. Mutasi dan promosi jabatan tertuang dalam 4 surat telegram Kapolri secara berurutan dari nomor ST Garis Miring 2774 hingga nomor ST Garis Miring 2777 Garis Miring 12 Garis Miring Kep Garis Miring 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Selama memegang tongkat Komando Polres Goa, berbagai gebrakan dan prestasi diukir, salah satu yang menyita perhatian publik yakni kasus pemukulan ibu hamil oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja saat razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM beberapa waktu lalu. Namun kasus tidak berhenti di situ saja setelah melalui serangkaian penyidikan, giliran pasangan suami istri Ivan dan Amriana dijadikan tersangka. Mereka dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Mariana yang mengaku dipukul anggota Satuan PP ternyata tidak hamil. Dalam ranah kepolisian, posisi yang diisi oleh suami penyanyi dangdut Uut Permatasari ini merupakan jabatan AKBP mantap sebelum menuju pangkat Komisaris Besar Kombes. Di tugas barunya ini, AKBP Tri Gofarudin Pulungan akan lebih banyak bersinggungan dengan personil Polda Bali. Karena tugasnya memang terkait dengan pembinaan karir, personil proses usulan kenaikan pangkat atau AKP untuk anggota Polri dan ujian dinas kenaikan pangkat atau UDKP untuk PNS Polri, serta penyumpahan pangkat SAG. Selain itu, AKBP Tri Gofarudin Pulungan juga bertugas melakukan pembinaan karir personel meliputi mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan serta pengembangan kompetensi personil melalui pendekatan manajemen SDM. Melepas Masa Jabatan Namun kini karir sang suami pun merangkak naik hingga akhirnya diberikan kepercayaan sebagai kabak binkar SDM Polda Bali. Uud Permatasari dan dua anaknya pun ikut mendampingi suami di tempat baru sejak awal Januari 2023. Masya Allah, tanpa terasa, sudah satu tahun tujuh bulan kami menempati rumah jabatan Kapolres Goa dalam mendampingi suami berdinas sebagai Kapolres Goa. Alhamdulillah wa syukurillah, Rujab Goa memberikan kenyamanan dan keberkahan. Banyak kenangan indah di Rujab Goa, salah satunya saya diberikan anugerah yang begitu luar biasa dengan hadirnya putra kedua kami, Rafaizan Rakan Atalahpe. Allah selalu memberikan yang terbaik dan maha baik. Terima kasih Rujab Goa sudah membuat kami nyaman dan kami pamit untuk melanjutkan amanah baru di tempat yang baru. Tulis Uud Permatasari dilansir intipseleb dalam Instagram at Uud Permatasari pada selasa 10 Januari 2023. Pelepasan AKB Petri Gofaruddin PSIK, MH beserta Uud Permatasari yang tak lagi menjabat sebagai Kapolres Goa dilakukan dengan upacara militer. Setelah itu, keduanya saling bersalaman dengan rekan-rekan dan kepolisian Goa dan juga anggota Bayangkari. Mereka melepas Uud dan suami dengan sedih hati. Kehidupan Sederhana Uud Permatasari Istri Tri Gofaruddin P. Menjadi seorang Uud Permatasari yang menjadi istri anggota kepolisian mungkin harusnya bisa berpenampilan lebih mewah dibanding rakyat lainnya. Namun ternyata itu tidak berlaku bagi Uud Permatasari. Pelantun putri panggung tersebut ternyata tetap bersikap dan penampilan sederhana walau seorang pedangdut dan istri anggota kepolisian. Dia bahkan tak pernah menunjukkan kemewahan yang banyak orang tuduhkan kepada istri anggota kepolisian. Uud bahkan lebih sering menampilkan kesederhanaannya sepanjang mendampingi sang suami berkarir. Bahkan saat perpisahan di rumah dinas di Goa, Sulawesi Selatan, Uud dan suami terlihat hanya memakai pakaian dinas dan baju bayangkari berwarna pink. Uud pun tak memakai sandal mewah seharga jutaan rupiah layaknya artis papan atas. Dia bahkan terlihat hanya memakai sandal jepit karet bermerek Swallow yang sering dijual di warung-warung kewontok. Netizen pun sontak menyeroti penampilan Uud Permatasari yang hanya memakai sandal jepit. Di balik pengangkatan suaminya, Uud Permatasari juga tak habis-habisnya mengucap syukur atas semua berkah yang didapatinya bersama sang suami. Dia berharap apa yang dilakukannya bersama suami menjadi ladang pahalanya untuk di akhirat nanti. Masya Allah banget ya! Eh, by the way, apa kalian tidak penasaran dengan kisah perjalanan cinta mereka? Rupanya semuanya bermula dalam sebuah acara di Polda, Banten beberapa tahun silam, sekitar tahun 2013. Pelantun putri panggung itu tampil sebagai pengisi acara, Tri salah satu penitianya. Tri yang memang pada saat itu masih berstatus jomlo lantas meminta nomor kontak Uud. Usai acara, Tri mengirim pesan singkat. Isinya, ucapan terima kasih telah mengisi acara. Beberapa waktu kemudian, Uud kembali tampil mengisi acara di Banten. Secara kebetulan, Tri yang ditugaskan mengawalnya. Dari situ, perkenalan mereka semakin mendalam. Pada 2014, Tri dan Uud yang jen bertemu. Saat itu bulan Ramadan, mereka bertemu malam hari. Nah, di situ ada hal yang membuat Uud jatuh hati. Tri bukannya kelepasan bertemu artis, malah meminta waktu agar obrolan mereka tertunda selepas Tarawe. Tepatnya 16 Februari 2015, Tri resmi melamar Uud yang saat itu usianya sudah menginjak 32 tahun. Resepsi digelar sebulan kemudian, yakni pada Sabtu 21 Maret 2015 di gedung PT IKA, Wijaya, Jakarta Selatan. Acara itu sekaligus menjadi reuni Akademi Kepolisian Angkatan 2002. Momen saat tumbuhnya benih-benih cinta itu diungkap Uud dalam acara talk show di salah satu televisi swasta yang tayang pada 18 Desember 2019. Kini dari pernikahan mereka dikaruniai dua anak. Memang jarang tersorot, sejumlah potret harmonis Uud Permatasari dan sang suami juga kerap terlihat di media sosial. Sejumlah momen kompak juga terlihat saat Uud Permatasari menemani sang suami, salah satunya ketika ia mengenakan outfit couple seperti dalam potret ini. Bag pasangan muda ala drama Korea ya! Sosok AKBP3, Go Farudin tampaknya sangat sayang dengan keluarganya. Meski sibuk melakukan tugasnya, ia kerap meluangkan waktunya untuk berkumpul dan liburan bersama istri dan buah hatinya. Sosok suami idaman gak nih? Nah, itulah tadi ulasan mengenai rekam jejak dan kabar suami Uud Permatasari. Menurut teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you! Sub indo by broth3rmax